Produk dengan SLS, bahaya gak sih untuk kulit kita? Jadi teman-teman, SLS itu adalah sodium lauryl sulfate. Dia ini seringkali ditambahkan pada facial wash, di mana tandanya dia itu berbusa. Nah, sodium lauryl sulfate ini ternyata bisa menghilangkan cairan atau kelembaban yang ada di dalam kulit kita, sehingga terjadi water loss atau kehilangan cairan tadi. Selain itu, dia bisa mengakibatkan sebum atau minyak normal di wajah kita itu ikut hilang juga. Dan pH wajah jadi tidak seimbang juga teman-teman. Sehingga apa? Kulit kita akan kering, akan flaky atau mengelupas, mudah iritasi. Dan ujung-ujungnya muka kita akan terasa kencang setelah kita cuci muka dan akan kusam dan juga tampak kering sekali. Jadi, saya tidak menyarankan kalian menggunakan facial wash yang mengandung SLS ya, teman-teman. Tetap tidak ya, teman-teman. Saya tetap menyarankan kalian memilih facial wash yang gentle, tidak mengandung SLS, karena nanti sebum normal kamu akan hilang, kamu akan kehilangan kelembaban dari kulit kamu, sehingga kulit normal kamu bisa berganti menjadi kulit yang kering. Jadi tidak ya, kandungannya aman dan cocok untuk segala jenis kulit. Yuk, check out Gentle Cleanser Laphis Cosmetics!